Ini Orek-Orek? Iya. Kami dari... Apa namanya? Wik-wik, aw-aw! Loh, apa? Sudah jadi kami matiin. Kembali lagi dengan channel Wik-wik, aw-aw! Hari ini saya mau membahas tentang barang yang baru saya dapatkan. Yang saya tunggu-tunggu nih. Sudah beberapa hari yang lalu. Oke, kita unboxing aja langsung. Barang ini saya pesan dari temen di Florida. Sudah. Oke. Oke. Piasa. Ada dua lagi. Jadi ada... enam... geser. Oke. Jadi ada enam geser. Oke. Gesser ini... diberi nama... Dirty Brown. Oke. Seperti di... Namanya sini. Kita bisa lihat di tamponya. Saya mau membahas... Saya dapat... Bocoran. Bocorannya ada di sini. Sejarah... Kenapa diberi nama Dirty Brown. Oke. Gesser ini... Adalah geser yang spesial. Geser tahunan. Dalam pemilihan... RLC tahun 2019 kemarin. Setiap anggota diberikan... hak untuk memilih... desain. Termasuk tampo. Termasuk... Bekal. Itu adalah pilihan. Dan warna itu juga pilihan... daripada... Anggota RLC. Jadi tahun 2019 kemarin... Itu... Mereka mengadakan rapat... Mulai tanggal 6 Maret... Sampai tanggal 8 April. Jadi cukup lama... Mereka untuk menentukan... Mobil yang akan dipilih yang pertama. Kemudian... Warna mobil... Dan... Desain serta interiornya. Tahun 2019 kemarin... Ada 3 pilihan... Untuk... Anggota RLC menentukan. Jadi mobil apakah yang akan dipilih... Untuk... Mobil tahunan 2019. Yang pertama... Itu... 55... Chevy Bell Air Gesser. Ini mobilnya. Yang kedua... Adalah... Datsun... Bluebird... Timas 10. Dan... Yang terakhir adalah... F-150 Raptor. Tetapi yang dipilih... Adalah... Gesser. Oke... Kemudian... Untuk... Detail... Mobil... Oke... Langsung kita perhatikan aja... Langsung saja... Kita bahas... Gesser ini... Kalau diperhatikan... Itu ada tulisan... 2019... Election Series... 55... Chevy Bell Air... Election itu artinya... Pemilihan... Jadi memang... Gesser ini... Yang seperti saya jelaskan tadi... Adalah... Gesser... Pilihan... Para... Anggota... RLC... Oke... Untuk... Body... Oke... Kita... Lihat ya... Ini saya... Bacakan... Untuk... Tipe... Bodynya... Untuk... Bodynya... Itu adalah... Samak... Bagi... Anda yang belum tahu... Arti... Samak... Sama karena... Logam... Dasar... Seng... Dengan elemen paduan... Aluminium... Ditambah... Magnesium... Dan... Tembaga... Tapi... Untuk... Body... Bawah... Mobil... Itu... Bukan... Sama... Tetapi... Full Metal... Ditambah dengan... Chrome Plated... Sama... Jadi... Body atas dan bawah itu... Jelas berbeda... Sekarang kita... Melihat ke... Roda... Oke... Tipe roda depan adalah... Reel Riders... Atau... Ban Karet... Tipenya adalah... Pro Slicks Wheels... Atau... Kalau bahasa Indonesianya... Ya... Licin... Jadi... Mobil... Ini... Roda depannya itu... Licin... Dan... Roda belakang itu... Dengan tipe... Drag Slick Wheels... Jadi... Kalau di... Terjemahin... Ya... Sarat... Licin... Anda tidak usah... Punya pikiran buruk... Ya... Kalau saya ngomong... Serat... Licin... Oke... Ya... Ini memang mobilnya ini... Mobil... Menurut saya... Mobil weak-wek ini... Karena... Tulisannya juga... Dirty Bloom... Terus ada... Sponsornya... Ada itu... Ada... Hooker Headers... Sponsor berikutnya... Di atas itu... Ada Redbird Dino Inc... Paling atas... Kiri... Dekat roda itu... Ada... Gujir... Ada... Boom... Ada... File... File... Lagi apa itu... Saya... Kurang jelas... Melihatnya... Terus ini... A... GS... Kalau nomor 427... Ini... Nggak tahu nomor apa... Kalau mau dipasangin... Ya... Monggo... Kemudian... Untuk... Cap atas... Itu... Dengan... Warna... Putih... Mutiara... Atau... White Pearl... Itu... Oke... Untuk... Samping... Kiri... Itu... Sama... Sponsornya itu... Di... Pojok kiri... Redbird Dino Inc... Itu juga sama... Kemudian ada... Booker's Headers juga... Kemudian... Dirty Blown... Los Angeles... Yaitu... Seperti gambar rambut diikat ya... Wow... Jadi... Rambut Pirang... Ya... Tulisan... Booker's itu pun... Sebenarnya... Kalau di... Indonesia kan juga... Enggak layak untuk dituliskan sebenarnya... Tapi ya... Karena di Amerika... Kita... Open Minded... Jadi... Pikiran kita terbuka... Jadi... Tidak masalah... Mau menuliskan apapun... Di tangki... Belakang... Itu ada tulisan... 2U Only... Oke... Kemudian... Untuk... Kacanya... Saya dapat bocoran... Kaca ini... Warnanya adalah... Light Smoke Thin... Jadi... Kalau... Diterjemahin... Ya... Kayak... Ini... Asap rokok... Yang... Sangat tipis itu... Warnanya seperti itu... Jadi... Mereka seperti dipasang... Kaca film dengan warna seperti itu... Tapi untuk depannya... Saya yakin sih... Clear ya... Karena... Logikanya untuk melihat... Kalau belakangnya... Mungkin... Sama dengan yang samping... Oke... Untuk... Engine... Itu... Ada 2 titik hitam... Untuk... Matte Black... Dan... Di sampingnya... Seperti ada... Seperti warna terbakar... Jadi... Kalau kita... Dulu ingat... Ada... Kita punya motor... Kenal potnya itu... Sering... Warnanya seperti itu... Kalau udah... Panas sekali... Nah... Itu... Dia... Seolah-olah ingin menunjukkan bahwa... Ya... Mobil ini tuh... Panas... Di belakang... Itu juga ada... Sponsor... Sponsornya... Di paling atas itu... Ada... Leo & Son... Kemudian... Ada... Barnum Balancing... Kemudian... Di kanan... Ada... Coiler Spring... Dan... Bawahnya adalah... Vetuski Induction... Itu adalah... Sponsor-sponsor... Yang... Berhak dipasang... Di situ... Kemudian... Untuk plat mobilnya itu... Tulisannya... Dirty... Ya... Dirty... Kemudian... Depan... Apa yang mau dibahas ini? Ya... Mungkin itu dari... Plastik itu grillnya... Saya nggak begitu lihat ya... Oke... Mungkin kalau... Anda punya informasi atau bocoran yang lebih tentang mobil ini seperti tadi angka 427 angka apa bisa kalian share di sini kalian jelasin untuk pengetahuan kita bersama hari ini saya review dan bocoran yang saya dapatkan menurut saya cukup baik untuk informasi kita jadi kenapa geser ini dinamakan Dirty Bloom Oke Oke guys jangan lupa tetap pantau video saya yang video-video selanjutnya dan tetap di week-week channel saya alias di like subscribe dan bunyikan lonceng dan juga share ke teman-teman yang suka dengan hardwill Oke guys sampai jumpa lagi bye now ciao sub indo by broth3rmax